Intro Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Restu 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 . . . . Lepas itu. Lepas itu. Lepas itu. Lepas itu. Lepas itu. Lepas itu kamu selalu deh buat kejutan. Sampai pulang aja gak ngasih kabar sama mama. Terus udah kesini kamu nyuekin mama kayak gini gak kangen ya sama mama. Ya restu kangen. Kangen banget sama mama. Cuma ya kalo gak gitu kan bukan restu namanya. Ma penuh surprise ya. Kamu udah sedih aja nih sama mama. Kau udah lama ngeleng nyuekin gitu sama mamanya. Terus kabar kamu gimana di sana? Ya gitu deh ma. Kok ya gitu? Emangnya kamu gak cocok kerja di perusahaan itu ya? Ya enggak sih maksudnya. Kalo soal kerjaan sih cocok ma. Nah tapi. Tapi apa? Tapi apa? Kok kamu jawabnya seperti gak bersemangat begitu? Kenapa? Lingkungannya ma. Restu gak suka. Terus satu lagi. Makanan di sana tuh gimana ya? Gak cocok sama apa ya. Kita rasa restu gitu. Taste-nya rasanya gak enak dan bentuknya tuh aneh-aneh. Oh gitu. Jadi kangen mama juga kangen masakan mama. Tapi kenyataannya kamu lama buktinya di sana? Ya seminggu pertama dua minggu pertama sih Restu ya betah-betah yang coba ya adaptasi sama lingkungan. Tapi pas masuk bulan kedua mulai deh tuh di otak Restu tuh yang ada cemur jengkol ya kan. Masakan mama terus seharus asem seharus lodeh. Tempe, tahu, ayam goreng, rendang, terus asam padeh. Semuanya deh pokoknya. Tapi ngomong-ngomong kok di sini aja sih ma. Restu udah gak boleh masuk ke rumah Restu lagi. Kok gimana? Lupa-lupa mama saking kangennya sangat seneng ya. Cepetan mama bawain. Jangan-jangan, gak usah ma. Ini namanya durhaka udah biar Restu yang ambil ya. Ayo cepet-cepet ayo masuk. Eh tapi ngomong-ngomong kamar Restu masih pasongan ma. Ya masih lah memangnya siapa yang mau nempatin coba. Ya siapa tahu aja gitu kan mama saing kangen sama anaknya yang ganteng ini. Mama taruh sapi, tenang sapi, tenang ayam, ya kan tenang api. Buat hilangin rasa kangen mama sama Restu kan. Kamu tuh masih aja kembanyol gitu ya. Ya siapa tahu. Konyol-konyol anak mama tau. Ayo cepetan masuk. Kangen mama. Kangen Restu juga. Halo kamar I am coming. Ya Allah. Restu kangen banget sama kamar ini ma. Aduh. Di kamar. Ya Allah. Kak Restu kangen banget sama kamar ini ma. Aduh. Enak banget. Enak banget. Ya Allah. Bahagia banget disini. Pokoknya Restu gak mau ninggalin kamar ini lagi titik. Gak mau. Jadi maksud kamu. Kamu gak mau kembali ke Korea lagi gitu. Ya. Ya. Rencananya sih gitu ma. Restu pengen cari kerjaan disini aja ma. Ya kalau mama gak keberatan. Dan itu juga kalau mama mengijinin. Kan Restu. Restu gak mau. Dore mama. Kangen. Iya sayang. Mama tau. Kalau gitu. Mama coba hubungin om kamu yang di GTI. Siapa tau dia punya kolega. Di perusahaan lain. Atau kenapa kamu gak kerja aja di GTI lagi. Jadi mama ngijinin? Ya ngijinin lah. Daripada anak mama itu kelaperan. Kangen sama masakan mamanya. Ya kan. Nih. Udah gede aja manjak gitu tuh. Mau. Bentar sebentar. Kenapa? Tangan mama. Buat tempe goreng. Ya tadi kan mama lagi masak. Buat tempe ada ikan nasi segalanya. Lepas tuh. Ada salamunikmu. Mama buru-buru lah. Gak cuci banget. Mama lagi masak tempe goreng? Tidak. Mau. Ya ayo kita makan yuk. Kebetulan mama juga belum makan. Yuk. Ayo sayang. Sik. Bentar ma. Tempe goreng. Masih cuma ini doang sih. Mama. Tidak sabar masai. Ah. Tempe goreng loh. Tukang banget cuman makan ini mah. Orang. Sambal kerasinya mana mak? Ada sesuatu. Mam. Bocah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ehh, baru pulang sekolah nih, Pipe. Iya, Mak. Ini tadinya Viva mau langsung pulang. Tapi nyabilang mau sekalian makan sih. Heng jadi Viva nunggu lagi deh. Ini, Mak, kayaknya lagi ramai banget. Mau kemana sih, Mak? Kau kemana-mana? Emang kelihatannya kayak mau pergi. Pipe, lu kayak gak tau, Mak Haji aja. Eh, beliau itu setiap saat selalu rapi. Tapi enggak sih. Gue mau pergi juga deh kayaknya. Mau ikut gak lo? Emang mau pergi kemana, Mak? Kedepan. Lihat banyak-banyak lo jualan herbal. Yoh, kebomba besar, Mak. Ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam. Viva nggak boleh salam nih Bang. Oh iya. Oh iya, Pak. Kamu ikut nggak? Kemana? Yeay, masa lupa sih pengajian remaja masjid? Oh iya. Aduh, Viva masih pake seragam lagi Bang. Abun dulu aja dia, ntar Viva nyesum. Oh iya udah kalau kayak gitu. Emang pengajiannya masih ada remaja masjid? Alhamdulillah, Ma, masih. Makanya tadi Isam di kampus itu buru-buru pulang. Kebetulan kan Isam masih ketua remaja masjidnya, Ma. Yaudah, Yunya. Kita pulang. Viva sekalian mau ganti baju. Yaudah, ayo. Abang mau pulang sekalian. Kagak, udah. Nanti gue bareng Isam aja naik motor. Be, tapi nggak lama-lama lo, Be. Iya. Tega amat. Masa Njum sama Viva suruh jalan kaki? Yaudah, kalau gitu gue jalan kaki. Lo bertiga naik motor dah. Enak aja bonjangan bertiga. Emangnya Njum sama Viva cabai-cabean? Enak aja. Nge-gubrak bisa lo. Nge-gubrak bisa lo. Nge-gubrak. Pok, Nyai. Jum pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Hehehe. Ternayu. Ya sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, restu. Akhirnya lo nelfon gue juga. Ya Allah, gemblong. Gemblong. Kok lo tau sih kalau yang nelfon gue? Oh, ajaib banget. Hebat banget lo masih ngenalin suara gue karena lo kangen sama gue ya. Tau ya, aduh. Ya iyalah gue tau. Kan gue udah dikasih tau rumana lo lagi dateng ke Jakarta. Aduh, payah dasar CWA. Rumance, rumance. Aduh, ga asik deh. Ngasih-ngasih tau kalau lo segala. Padahal kan gue masih surprise buat lo. Tapi gapapa deh. Yang penting gue udah denger suara lo juga. Hehehe. Lagian lo juga surprise-surprise segala. Biasa aja kali. Ya siapa tau aja kalau gue surprise gitu kan. Terus lo denger suara gue, lo gak tau itu. Gue tiba-tiba lo tau. Lo langsung yang oh my god. Terus tuh temen gue yang paling ganteng gak ada ujungnya itu. Kabarin gue. Terus lo yang berbinar-binar. Terus pipi lo merah-merah gitu kan, blong. Aduh, restu. Restu lo tuh masih aja ya. Gak berubah ya. Masih gak kapok ya kegeeran lo. Dari dulu sampai sekarang gak berubah. Hehehe, kan lo tau gue. Oh iya, blong. Kabar lo gimana? Baik kan? Alhamdulillah, gue baik. Nah lo sendiri gimana tuh di Korea? Lo gak operasi plastik kan disana? Astagfirullahaladzim, blong. Operasi plastik kapan sih? Eh lo tau gak waktu itu gue pernah ketemu dokter tuh disana ya. Terus tuh dokter tiba-tiba bilang ke gue gini. Ya ampun, mukanya udah keren banget, ganteng banget gitu. Buat apa lagi di operasi plastik? Udah sangat berkilau dan memukau gitu. Haaa, dokter bedah aja terkesih mama gue. Prat, iya deh. Ganteng banget emang lo ya, restu. Hehehe. Prat, 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 prat apaan sih lo? Oh iya, apa kabar tuh? Siapa? Eee, pak pengacara. Iya, pak pengacara. Maksud lo mas Rahmadi, suami gue? Ya iyalah, siapa lagi? Emang laki lo udah berubah profesi? Pak pengacara. Mas Rahmadi alhamdulillah baik. Nah, lo sendiri gimana kabarnya? Gila ya udah lama banget. Ya Allah sih baik, Blong. Oh iya, Blong, nanti ini malem itu gue rencananya mau ke rumah-rumance. Yah, lo dateng ya kesana ya. Masa lo gak kangen sih sama temen lo yang ganteng yang gak ada ujungnya ini tuh? Hehehe, kita kangen-kangenan disana deh. Gimana? Haduh, restu, restu. Kangen sama lo? Gak kebalikan tuh? Hah? Kayaknya lo deh yang kangen sama gue deh. Hehehe, enak aja. Amit-amit gue kangen sama lo. Gak ada sedikit pun gue kangen sama lo tau gak? Ah, pipi lo udah tembeng. Pasalin banget tuh. Oh gitu. Oke, yaudah kalau misalnya lo gak mau ngaku lo kangen sama gue, gue gak akan dateng ke rumahnya-rumana. Hmm, dasar lo gemblong dari dulu. Tau banget kelemahan gue berada ngancem. Oke, gue ngomong nih. Gemblong, gue kangen banget sama lo. Rindu banget sama lo gemblong. Hehehe, puas lo, puas, puas. Huh? Puas banget. Yaudah ntar ketemu disana ya. Lo ampe gak dateng, awas aja lo. Lihat lo. Gue samperin ke rumah lo. Kalau perlu mertua lo gue samperin juga semua-semuanya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hehehe, restu, restu. Masih aja gak berubah. Rame aja dari dulu. Hehehe. Lo gemblong, ya Allah. Gue pencet pipinya pas ketemu ntar. Uh! Nah, lihat ya Awana ya. Gini nih, caranya ngebedong nih. Nih kakinya dulu. Kita giniin nih. Iya kan? Pelan-pelan kalau udah. Masuk gini. Nih. Nah. Apa ma? Mama lagi ngajarin bedong buat dedenya. Bedong? Iya. Nih, lihat nih ya. Kalau kakinya udah kamu tahan nih tangannya disini pelan-pelan. Ayo. Terus ini nyali. Lebih kesini. Udah kan? Nah, masukin kamu ke dalam. Biar agak gitu. Nah, satu lagi kesini. Udah. Terus tinggal gitu. Betul. Tapi ini harus kenceng apa longgar sih, Ma? Oh, jangan terlalu kenceng. Jangan terlalu longgar. Dede bayinya anget deh. Ya. Betul. Ada air? Iya. Lagi di bedong. Biar anget, kata Mama. Anget. Biar anget. Anget. Gimana? Kamu udah paham kan? Insya Allah, Mama. Susah kok. Yang penting tangannya luas ya. Jadi, dede bayinya aman tuh. Lihat tuh. Ya, ayang ya. Tenang, Mama. Udah anak. Kok kayaknya buru-buru banget, Mas? Tuh, Ben. Iya, ya. Soalnya hari ini gue gak bawa motor. Dan gue harus ke terminal, cari angkot. Kalo gue telat dikit, pasti macet. Mas Farid gak bawa motor, Mas. Emangnya motor Mas Farid kemana? Motor gue mau coxin. Wah, itu namanya minta diganti baru, Mas. Sya Allah deh. Kalo ada rejeki, nanti baru beli yang baru. Rejeki, Ma. Ada aja kali ya, Mas. Cuma kayaknya Mas Farid masih sayang sama motornya Muhammad. Bisa aja sih. Yaudah, kalo gitu. Gua mami duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, 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 Pak. Udah mau mahrib, kita berhenti dulu sampai disini. Besok lagi kita lanjutkan. Pak, Pak, Pak. Udah. Itu alat-alatnya diberesin. Iya, Pak. Tapi, Pak. Kerjaan kita lagi nanggung nih, Pak. Nggak ada nanggung-nanggung. Udah. Iya, baik, baik, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Besok kita lanjutkan lagi. Ya. Turun. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pak Badrun. Iya, Pak. Ini udah pada bubaran. Iya, Pak RW. Ini udah mau mahrib. Nggak enak kalo masih ada aktivitas. Jadi, saya minta berhenti besok aja, Pak. Kita lanjutkan. Iya. Saya setuju tuh. Biar kata kita lagi bangun tempat ibadah. Tapi yang penting jangan mengganggu keterifan umum. Itu yang jadi pertimbangan saya, Pak RW. Tadi sih pekerja ada yang bilang nanggung. Tapi ya, gimana? Kita udah sore, besok masih ada. Iya. Oh iya, Pak Badrun. Tadi Mali bilang katanya, Pak Badrun pengen ngajuin pembayaran. Iya. Iya kalo bisa, Pak RW. Saya mau ngajukan dana untuk gaji tukang. Oh gitu ya. Kira-kira butuh berapa ya? 15 juta, Pak RW. Bisa? Bisa. Kalo buat tukang bisa. Alhamdulillah. Kalo begitu, saya minta besok, Pak RW. Kasian mereka buat keluarga. Ya bisa kok. Jadi, besok aja siapin. Pak Badrun bisa ambil besok. Iya, Pak RW. Makasih. Iya, Pak Badrun. Ayo pamit dulu nih. Mau siap-siap sholat maghrib di balai warga. Iya, silahkan Pak RW. Makanya Pak Badrun ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Amen. Shhh. Assalamualaikum, Pak Ryo. Waalaikumsalam. Loh, kamu mau kemana itu? Saya lagi nunggu angkot, Pak. Nunggu angkot? Bahannya motor kamu kemana? Motor saya mogok, Pak. Ya Allah mogok. Iya, saya lagi mau nunggu angkotan umum. Terus saya ke stasiun, naik kereta biar cepat sampai rumahnya, Pak. Ya udah gini aja. Kamu ikut bareng saya aja ya. Saya juga langsung pulang kalau nggak kemana-mana lagi. Ya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa. Ayo bareng sayanya. Terima kasih banyak ya, Pak Ryo. Ya, sama-sama. Gimana? Rancana ke Vietnamnya jadi? Kapan berangkat ya? Seharusnya sih hari ini, Rit. Cuma saya merasa saya belum siap mental untuk ketemu klien. Jadi ya saya undur besok. Oh gitu, Pak. Oh iya, Rit. Sekali lagi saya minta tolong sama kamu ya. Selama saya di Vietnam nanti, tolong kamu gantikan posisi saya. Saya percaya sama kamu. Iya, Pak. Insya Allah saya bisa menggantikan posisi Bapak. Tapi, saya takut banget, Pak, kalau nanti hasilnya malah mengecewakan Bapak. Ya, enggak lah. Saya percaya sama kemampuan kamu, Rit. Jangan kan saya? Pak Robi aja. Sangat percaya sama kinerja kamu. Jadi, saya minta kamu nggak perlu ada rasa keraguan dan mengerjakan. Ya, menggantikan pekerjaan saya. Ya. Insya Allah, Pak Ryo. Saya bisa mengerjakan semua tugas yang dikasih Bapak. Dan nanti kalau memang ada yang sangat perlu kamu tanyakan sama saya. Atau memang harus saya yang kerjakan. Kamu jangan sungkan telepon ke HP saya ya. HP saya selalu aktif, Pak. Itu pasti, Pak. Kalau nanti saya ada kesulitan atau saya punya pertanyaan, saya pasti telepon Bapak. Terima kasih, Pak Rit. Sekali lagi. Sama-sama Pak Rit saya yang terima kasih. Hehehe. 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 Lihatnya seger banget ya hari ini. Hehehe. Ya, Alhamdulillah, Bi. Eh, gimana perasaan Umi sekarang? Apa ada keluhan? Misalkan dari tangannya kayak sakit, atau mungkin anggota tubuh yang lain, kaki mungkin, atau yang lain? Ada? Enggak ada. Alhamdulillah. Eh, tapi tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Obatnya, diminum gak tepat waktu. Gak boleh telat loh. Penting itu, obat itu penting. Gak boleh sampai Umi telat. Iya, Umi ngerti. Umi juga gak mau telat minum obat. Kalau misalnya Umi telat minum obat, kan Umi sendiri yang ngerasain sakit. Umi kan cobain cepet sembuh. Ah, makasih ya sayang ya. Terus semangat supaya cepet sembuh. Oh, oh iya. Eh, Bibi sama Rini mana? Ada lagi main sama Mbak Tutis sama Timur. Hehehe. Oh. Eh, oh iya, Bi. Umi udah siapin baju, anduk. Abi pokoknya bersih-bersih deh sekarang. Abi kan mau sholat magret di masjid. Makasih ya. Siap, bos. Cantik gitu. Ya udah, ya udah. Ya mulai deh. Umi yang pelan-pelan. Ya udah, sini Abi yang pegangin tetep ya.